Terima kasih. Hitung di segmen Enggano itu, itu berdasarkan panjang segmennya, kemudian asumsi terjadinya slip atau bergeseran itu, maka kemungkinan untuk skenario terburuk yang mungkin terjadi adalah berkekuatan 8,4. Ini maksudnya tertarget yang skenario terburuk yang bisa terjadi, yaitu 8,4. Dan mengapa kita patut maspada ini? Karena memang di wilayah berkulur ini pernah terjadi gempa dasyat pada tahun 1883 ya, tepatnya pada tahun 25 November 1883. Itu gempa yang terjadi saat itu berkekuatan diperkenalkan ya, 8,8 sampai 9,0. Dan itu menjadi tsunami yang dasyat itu, dan itu terjadi pada malam hari, dan dampaknya itu luar biasa. Seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 ya, karena tsunami yang terjadi pada tahun 1883 itu, itu sampai di Maladewa, sampai di Sri Lanka, kemudian Saisal. Di sana terjadi kerusakan di Saisal itu, kemudian di Teluk Benggala, bahkan sampai di Australia saat itu. Ini adalah sebuah bukti bahwa tsunami Gatras yang berada di Benggul, kursinya Sekres Inggrano dan Mentawai itu memang memiliki potensi untuk terjadi gempa besar ya. Dan kalau kita melihat kemarin, kemarin malam ya, tanggal 22 Agustus ya, kemarin pukul 21.30 itu kita di Gruntang Gemma yang diupdate menjadi 6.53. Ini sebenarnya bukti bahwa kawasan ini memang masih memiliki potensi terjadinya gempa yang kuat.